Kita semua, terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi dan berdiskusi di sesi siang ini. Perkenalkan, saya Aset Mufti, saya advokat pada Kantor Hukum Amrullah dan Mufti, kantor yang beralamat di Gedung Jaya, lantai 9 Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, acara ini memang acara dari kantor kami, kebetulan diskusi yang kedua setelah sebelumnya kita mengadakan diskusi tentang kepailitan, lalu yang kedua ini kita angkat isu atau tema tentang perlindungan data pribadi dan tantangan apokat di era digital. Nah, kebetulan memang apa yang menjadi visi kami itu sama dengan visinya Hello, platform digital yang didirikan oleh Pak Lulu dengan jargon belajar hukum dengan mudah, bisa di mana saja. Jadi banyak program-program webinar itu diadakan oleh Hello, baik yang berbayar maupun gratis dengan narasumber yang saya kira sudah capable, seperti Pak Jim Lee, Pak Laksanto saya kira juga ada di bagian dari Hello, lalu kemudian dosen-dosen di berbagai kampus. Lalu acara ini juga dikerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang nanti dalam hal ini diwakili oleh Pak Supriyadi. Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Pak Igede Pramana. Terima kasih Pak Pramana ya Pak, saya panggil ya Pak. Ya Pak Gede boleh lah supaya ada ciri khas Balinya, boleh Pak Gede. Oke, baik. Pak Gede, terima kasih. Jadi memang saya juga nggak menyangka acara ini mendapat perhatian dari Gubernur, lalu kemudian langsung kita persiapkan secara maksimal, tapi mungkin karena ada acara beliau yang padat, jadi tidak bisa hadir dan berhalangan. Tapi kita bersyukur bisa hadir nih Kepala Dinas Kominfo, Pak Igede Pramana, bisa hadir di sini. Karena isunya memang terkait dengan Kominfo ya Pak, terkait dengan perlindungan data pribadi. Baik, saya kira tidak untuk berpanjang waktu, karena Pak Laks juga nanti jam 2 kabarnya mau mengajar juga di kampus. Bu Endah juga jam 4 ada jadwal mengajar. Saya kira selamat menikmati diskusi ini Bapak-Ibu sekalian. Diskusi ini akan dipandu oleh rekan kantor saya, Pak Ahmad Amrullah, yang dipanggil Pak Ula. Saya kesempatan dan waktu, waktu kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Pak Ula. Silakan. Baik, terima kasih Mas Aset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pak Gede, Pak Gede, Pak Kepala Dinas Kominfo dari Provinsi Bali. Yang terhormat, sumber kita pada diskusi kali ini, Ibu Dr. Endah Dewi Sukanton dan Bapak Dr. Laksanto Tomo. Yang terhormat, rekan kantor Pak Asep dan rekan di Helo, Pak Waluddin. Dan saya dipanggil Pak Luluk. Pak Luluk dari teman-teman dari perwakilan Ufri Astadulako, serta teman-teman perserita diskusi kedua kita, yang pada hari ini mengambil tema, pelindungan data pribadi dan dari kejahatan cyber dan tantangan advokat di era digital. Karena waktunya tidak terlalu banyak, mungkin sebagai untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan dulu kepada Bapak Dr. Laksanto, karena Pak Dr. ini mau mengajar, Pak, ya, di sekitar jam sore. Baik, kepada Pak Dr. Laksanto, sebagai pengantar diskusi, kami persilahkan Pak untuk memulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Tadi kalau tidak salah, mau ada sambutan dari gubernur atau gimana tadi Ibu Endah tadi? Gak jadi ya? Atau Pak Gede yang mau wakili atau gimana? Oh ya, lupa, sebelum diskusi mulai, betul. Terima kasih mengingatkan Pak Laksanto. Saya kira karena Ibu Endah mengingatkan ada surat tadi dari Pak Gubernur, saya kira kita menghormati ada sambutan, saya kira ya. Mungkin dibacakan Pak, apa, dari Bali Pak Gede kali ya? Ya Pak, ya Pak. Ya betul Pak Asef, loncat Pak Asef. Pak Gede kasih space dulu Pak Asef. Baik, berarti sebelum diskusi dimulai, kita ini, apa namanya, beri kesempatan kepada Pak Gede Pramana dalam hal ini mewakili gubernur Bali. Waktu dan tepat saya persilahkan Pak Gede Pramana. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf nih, Pak mencapaikan pormat Pak Gubernur, Pak Oyan Koster, karena beliau tidak bisa hadir langsung di sini memberikan sambutan beliau, karena memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, penugaskan saya selaku Kepala Ines Komunik Presiden Bali untuk membacakan sambutan beliau. Jadi saya mohon izin Bapak-Ibu sekalian untuk membacakan sambutan beliau. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo budaya, rahayu. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako atau yang mewakili, Pimpinan Kantor Hukum Amrullah dan Mufti, Pimpinan Hilo, para narasumber, para peserta webinar dan hadirin berbahagia, yang saya hormati pula. Marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan puja pengaset yang yubagia, kehadapan yang diwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asuk ketawarun negrahanya, kita bersama-sama dapat hadir hari ini pada acara webinar diskusi hukum dengan tema Perlindungan Data Pribadi dari Kejahatan Cyber dan Tantangan Advokat di Era Digital dalam keadaan sehat dan berbahagia, serta dalam suasana kedamaian dan kebersamaan. Hadirin yang berbahagia, kita semua sadari bahwa perkembangan teknologi sudah demikian pesatnya bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Adanya pencanangan transversi digital di berbagai sektor, termasuk di pemerintahan, harus kita akui berjalan tidak secepat yang kita harapkan. Perubahan budaya manual menjadi auto ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat dengan berbagai alasan, termasuk kemungkinan terjadinya destruction. Hari ini, setelah dua tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita harus jujur akui bahwa pandemi inilah yang berhasil memaksa percepatan transformasi digital tersebut. Perubahan budaya dari tatap muka ke online atau dari manual ke digital, baik di pendidikan dan di bagian kegiatan lainnya, menjadi mengalami percepatan yang luar biasa. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, tiba-tiba semua orang harus mau, harus bisa, karena kalau tidak, kita akan tertinggal dan tidak bisa mengikuti berbagai hal, ataupun kegiatan termasuk menjalankan roda perkembangan di masa pandemi ini. Kami di Bali bersyukur karena implementasi dari program Bali Smart Island dengan memasang hotspot-hotspot internet gratis di seluruh wilayah Pulau Bali yang jumlahnya mencapai 1.828 titik. Hotspot ini kita pasang di desa adat, di puskesmas, maupun di tempat-tempat wisata. Jadinya setiap kabupaten-kota, kita berikan dana BKK dari provinsi untuk memasang hotspot internet gratis tersebut dan merupakan salah satu program mengunggulan dari visi pemerintah kursi Bali, yaitu Nangun Saketiloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju balik era baru. Dan balik era baru ini tentunya termasuk karah digital ini. Jadi telah menjadi bagian dari percepatan transformasi digital tersebut, terutama di masa pandemi ini. Kami di Bali sadar betul bahwa saat ini, industri kreatif dan digital merupakan salah satu alternatif usaha yang paling efektif untuk bisa bertahan dan mulai memutar roda perekonomian. Untuk itu, infrastruktur internet menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses internet sehingga dapat mempengaruhannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan termasuk dalam hal perekonomian serta pengembangan kompetensi diri. Bapak-Ibu yang berbahagia, kita juga telah sama-sama menyadari bahwa datangnya teknologi ini tidak hanya membawa hal positif tetapi juga ada akses negatifnya. Cepat dan masifnya distribusi informasi di internet menghadirkan permasalahan baru, yaitu banyak informasi falsu, berita bohong, atau yang sering kita kenal dengan hoax. Media sosial sebagai sebuah media untuk bersosialisasi dunia maya telah berubah menjadi tempat favorit untuk menaburkan ujaran kebencian, hoax dan sejenisnya. Bagi kami, literasi media dengan tujuan menimbulkan keserahan individu dan kolektif adalah satu-satunya jalan yang paling efektif dalam mengatasi situasi ini. Berita Bersibali sangat intian melakukan kegiatan literasi kepada generasi muda dalam berbagai bentuk. Namun tentunya di samping itu kemampuan dan pemahamanan teknologi digital atau dalam hal listing disebut sebagai cakap digital tentunya menjadi tidak cukup jika tidak dibaringi dengan pengamanan secara teknologi. Canggihnya teknologi dan dengan demikian mudahnya mencari sebuah-sebuah pelajar online membuat teknik-teknik pemalsuan dan pembocoran data sangat mudah didapat di internet. Untuk itu tentunya sistem keamanan yang sub-discated tetap diperlukan. Hadirnya sertifikat elektronik yang disematkan pada dokumen elektronik merupakan salah satu langkah brilian dalam menjaga tiga unsur keamanan yaitu confidential, integrity, dan availability. Undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai saat ini masih belum disahkan dipastikan dapat menjadi rujukan atau perdoaman perbelakuan data itu sendiri. Sementara undang-undang ITE dan peraturan pemerintah tentang pelanggaran sistem dan tentuasi elektronik tentunya masih harus diperdoaman ini sehingga data dan informasi menjadi lebih terjamin. Hadirin yang berbahagia, saya sangat menyambut baik pelaksanaan webinar ini dan mengajak seluruh peserta seminar dapat bekerjasama, bersinergi, dan kolaborasi untuk memberikan sumbangsi pemikiran terbaik yang akan menjadi tujuan-rujukan kita semua dalam menghadapi era teknologi sekarang ini sehingga manfaat teknologi dapat dan keamanannya tetap terjaga. Sekian dan terima kasih Om Santi Santi Om. Bali, 11 Februari 2022. Tanah tangan Cap Gubernur Bali, Wayan Koster. Terima kasih. Baik, Matur Sukma. Terima kasih Pak Gede Pramana, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali yang sudah membacakan sambutan dari Gubernur Bali. Baik, berikutnya karena tadi sudah diserahkan kepada moderator, kembali lagi ke Pak Ula. Baik, terima kasih Mas Aset. Terima kasih banyak Pak Gede. Ini menarik, di Bali ternyata sudah memasang beberapa hotspot di setiap tempat, Pak Yabtu, terkait dengan kecepatan informasi. Saya kira ini langkah yang sangat progresif yang dilakukan oleh Provinsi Bali. Baik, Bapak-Ibu, tadi sudah kita dengar pengantar kira-kira liru sambutan dan ke-notifik dari Bapak Gubernur Bali yang hal ini diwakili oleh Bapak Gede Pramana. Untuk tidak berlama-lama, karena di sini sudah hadir nasur berkita, saya persilakan kepada Pak Dr. Laksanto Utomo yang pertama kali karena waktunya juga agak terbatas. Kami persilakan Pak Laksanto. Terima kasih, Mas. Saya diajak sama Mas Asep Mufti ini untuk kebetulan dia membaca buku saya, karena supaya teman-teman tahu semua. Ini Pak Gede, saya juga lapor nih Pak Gede. Anak-anak muda ini perlu mendapat supporting karena mengapa kebetulan saya mengarang buku ini karena ada kegelisahan di beberapa teman-teman, mungkin beberapa lawyer-lawyer itu dengan kemajuan yang sangat cepat informasi, teknologi informasi, bahwa melihat buku dari teman-teman yang mengambil jurusan fakultas hukum akan pindah jurusan, karena banyak COVID mungkin pindah ke dokteran. Tapi dengan membaca buku itu, saya kira ada memberi inspirasi baru. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Ibu Dede atau Ibu Sasi, dia ke kantor, kemudian memberikan buku, itu bukunya ditunjukkan. Jadi bukunya, saya kira sesuai dengan ide-nya Mas Asep untuk membicarakan mengenai apa namanya, cyber, itu mengenai privasi. Saya kira in line dengan buku saya. Jadi makanya saya akan membuka dulu pengacara itu mati dengan kondisi apalagi disruption-nya dengan situasi sekarang, apalagi COVID. Itu kan? Waduh, pengacara. Kemarin saja beberapa pengadilan di Jakarta lockdown karena banyak COVID. Jadi berarti beracara juga harus melalui media-media internet. Tetapi hal ini apakah menyentuh? Nah ini saya kira, saya sebetulnya sudah menyiapkan powerpoint, tapi cerita-cerita saja. Jadi pada saat saya mengarang buku ini, beberapa profesi adalah profesi lawyer, bahwa lawyer itu harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Waktu itu buku ini terbit, dan sudah saya buat online, belum ada COVID. COVID-nya belum muncul. Nah sekarang muncul, jadi ada blessing in disguise. Kemudian ada bukunya Bu Endah, juga itu saya kira itu memberikan supporting bahwa situasi kondisi seperti ini. Teman-teman yang saya hormati, beberapa hal saya akan menginfokan perkembangan keuangan financial sekarang ini. Saya akan meloncat dulu. Sekarang kan teman-teman melihat investasi melalui Bitcoin. Financial melalui Bitcoin. Jadi saya juga sudah cukup tua, tapi saya mencoba untuk ikut investasi. Bagaimana perlindungan hukum, bagaimana kedudukan hukum, orang akan investasi. Wah ternyata gawat juga itu. Kalau saya melihat apa aspek legalnya, legalitasnya. Saya telusur beberapa tiga penyelenggara aplikasi itu yang ada di Indonesia saat ini ternyata terdaftarnya di BAPETI. Dan BAPETI itu tidak memberikan, apakah dia memberikan, apa namanya, memberikan jaminan jika terjadi suatu kondisi investasi yang tidak betul. Nah, peluang-peluang inilah saya pikir untuk para teman-teman yang saat ini sedang berterjun atau sedang menggeluti lawyer. Saya masih ingat, saudara-saudara, bahwa saya kalau dilihat, termasuk generasi kalau 40, 64 itu termasuk generasi X. Kemudian kalau 60 sampai sekian menjadi generasi Y. Kemudian tahun 90-an sampai 2010, itu banyak teman-teman saya lihat di sini, itu ada generasi I, generation, kemudian post-millennial, kemudian homeland, ada generation atau plural. Teman-teman semua bahwa yang dimaksud generasi Anda, Anda semua itu adalah ke depan itu termasuk generasi milenial. Ada anggapan bahwa generasi milenial itu termasuk teman-teman itu dianggap kurang loyal. Kurang loyal dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi menurut di buku saya, ada Rockwood itu yang mengatakan, teman-teman generasi milenial itu mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi. Kepercayaan tinggi, kemudian piawe dalam hal teknologi. Apalagi sekarang pandemi. Teknologi merupakan mutlak. Kemudian untuk membentuk pola kerja yang baru. Seperti Mas Lulu itu sudah membuat Halo pendidikan milenial itu menyongsong sebetulnya. Blessing. Tapi itu harus dilakukan. Kemudian memainkan peran penting saudara-saudara membangun masa depan. Kalau Anda-Anda merasa harus bertatap muka, itu sudah tidak bisa diterima lagi. Di kampus saja sekarang ada konsep kampus merdeka belajar atau belajar merdeka. Saking merdekanya dia tidak belajar lagi. Kita mengajar dia di Indomart. Itu sesuatu yang situasi kondisi shock culture juga itu sebetulnya. Mereka masih naik motor, kemudian minggir, mengikuti kuliah karena saking takutnya. Kalau masih di Haluleo atau saya mengajar di UPN, negeri itu mereka takut. Tidak ada absen, tidak kameranya di off. Harus kameranya harus di on. Itu salah satu absen. Dan kemudian itu memang kepiawean teknologi dan kepiawean sang dosen itu juga harus melihat. Nggak taunya gambarnya melihat melotot matanya, nggak taunya itu di foto. Malah teman-teman sudah mulai pinter. Saya lihat kok nggak kedep-kedep juga. Ini foto ternyata. Ini saking ahlinya, teman-teman. Dampak kemajuan teknologi informasi, itu bisa dilihat dari para mahasiswa atau lawyer-lawyer sekarang, mau tidak mau harus mengeluti teknologi. Karena apa? Dengan teknologi tersebut bisa menembus kendala jarak waktu. Namun di sisi lain, pertumbuhan internet, jangan salah. Lonjakan kejahatan, kekayaan intelektual, khususnya pembajakan perangkat keras. Perangkat lunak. Ada namanya cyber squatting atau penyerobotan nama domain. Itu oleh Kane tahun 2017. Perlindungan konten dan hak elektronik ini di ELA Digital adalah perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Artinya apa? Harus diperdalam, memperdalam mengenai hak kekayaan intelektual di bidang IT. Karena apa? Di beberapa negara, di China, dan negara berkembang lain, memperlakukan hukum memberikan perhatian yang lebih untuk penegakan hak kekayaan intelektual tersebut. Kemudian juga ada yang dimaksud hacking atau serangan DDoS. Kemudian DDoS itu namanya Daniel of Service Attack. Yaitu jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Jadi memasukkan, menyerang, kemudian mengambil beberapa sehingga komputer tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Itu kira-kira. Kemudian ada juga penipuan secara online. Penipuan secara online ini yang saat ini sedang didalami oleh beberapa Mabes Volri. Jadi Mabes Volri itu mungkin polisinya gemuk-gemuk karena duduk terus. Jadi saya kira ini juga ada suatu harus melihat situasi kondisi sekarang. Sekarang kemudian pelanggaran di ranah digital harus ditangani melalui litikasi. Ini makanya peluang. Jadi sepanjang tahun 2016 itu ada 1.627 pidana dan cybercrime. Kemudian ini angkanya kejahatan cyber di Jakarta. sepanjang 2016 itu 1.207 kasus. Itu kira-kira. Jadi kalau menjadi pengacara, tanganin saja kira-kira beberapa, Anda mendapatkan beberapa itu. Jadi peluang. Kemudian kebutuhan pengacara cyber meningkat. Harus. Karena apa? Banyak kasus baru dan menarik menjadi tantangan nyata. bagi pengacara. Meskipun cyber itu baru lahir. Hukum cyber. Tetapi itu mempunyai lingkup dan prospek yang sangat luar biasa. Pertasan, pencurian informasi, dan pelanggaran data adalah masalah umum. Dan banyak yang masih belum menerapkan fitur keamanan dasar seperti password dan autentifikasi. Padahal banyak sarana yang harus beberapa hal. Karena sekarang di samping Anda memakai laptop, ini sudah menyambung dengan TV yang pintar itu. TV cerdas. Jadi ada beberapa hal. Ini bisa juga. Di bukunya Raksa, Gohan itu, ada beberapa kejahatan cyber. Berbasis email spoofing, yaitu hak kekayaan intelektual. Itu komunitasnya komunitas pemalsuan. Kemudian penguntit cyber. Jadi biasanya dia memasukkan beberapa namanya, dia tidak masuk ke dalam informasi tersebut dengan beberapa melalui, mungkin dari beberapa, kita pas mendownload berita, atau mendownload beberapa yang hal-hal sesuatu yang untuk kepentingan, itu ada, itu merusak komputer. Kemudian itu termasuk melihat beberapa nomor-nomor rekening, kemudian yang berhubungan dengan itu, yaitu kejahatan keuangan yang banyak. Kemudian ada kecurangan. Kecurangan itu dengan mengirim virus untuk pornografi anak, yang saat ini segerang beberapa ditangani oleh Mabes Polri. Akses tidak sah. Akses tidak sah itu salah satu trafficking. Fitnah atau pencurian online dan perjudian. Banyak perkembangan, tadi yang dimaksud oleh Kepala Dinas Teknologi Informasi tadi, benar. Efeknya menjadi banyak, dan ini pekerjaan rumah bagi Kementerian Informasi Teknologi dan juga kepada polisi. Karena polisi-polisi itu termasuk juga termasuk polisi cyber. Kegiatan internet di Indonesia itu baru dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Jadi hal ini juga harus menyesuaikan. Begitu cepatnya, begitu perdagangan dengan Bitcoin, dengan beberapa hal banyak yang belum diatur. Dan semuanya basisnya masih perdata. Perdata pun perdata barat, dan jika terjadi permasalahan, aspeknya aspek perdata, dan harus fisik. Padahal Anda-Anda semua, anak-anak muda ini tidak pernah melihat fisik lagi. Semua dilewatin. Semua dilewatin. Begitu jeglek, permacalahan, ada masalah. Saya sampai jam berapa ya? Cukup atau? Saya tambahin sebentar ya. 5 menit lagi, Pak. Pengacara cyber. Ini yang dimaksud di buku saya. Konsep cyber lawyering itu sudah banyak. Sekarang teman-teman. Jadi Anda boleh buka di American Bar Association atau di Indonesia. Sayang di Indonesia, asosiasi bar association-nya masih banyak. Itu membuat tidak memberikan kepastian hukum. Beberapa hal pada saat saya, waktu itu saya ketua forum Dekan Fakultas Hukum Se-Indonesia tahun 2016, saya ke Jepang, ketemu dengan beberapa pengusaha lawyer. Pengusaha dan lawyer Bar Association Tokyo. Itu mengatakan, di Indonesia itu penegakan hukum sangat sulit. Kenapa? Karena kalau KAI boleh, Kongres Advocate itu sudah sepakat, tidak bisa dilaksanakan, Pradi tiba-tiba memberikan advis, bisa, masih ada penegakan. Nanti lembaga yang lain, pengacara juga masih bisa. Ternyata tidak ada kepastian hukum di Indonesia itu. Karena apa? Karena asosiasi advokat sendiri belum memberikan pencerahan hukum bagi investor, bagi semua, akademisi. Kemudian belum menjadikan narasumber. Permasalahan-permasalahan hukum oleh pengacara itu harusnya juga diserap di mahkamah agung dan mahkamah agung yang membuat konten misalnya bekerjasama dengan perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi yang dibutuhkan sesuai dengan pada saat penegakan hukum. Itu Indonesia belum begitu. Kira-kira pengacara cyber sangat diperlukan dan sangat diperlukan. Untuk itu, saudara bisa membaca buku saya dan sudah disediakan melalui online. Jadi silakan, saudara, menghubungi penyelenggara. Itu kira-kira yang bisa saya berikan Mas Amrullah. Nanti teman-teman bisa berdiskusi lebih banyak mengenai pengacara cyber ini. Terima kasih, Mas Amrullah. Terima kasih, Pak Lakusanto sudah mengulas banyak hal terkait dengan masa depan penegakan hukum persoalan cyber crime ini, Pak. Karena memang gini, yang lagi booming sekarang ini kayak Bitcoin atau kripto yang lain ini lagi booming di Indonesia. Saya pernah baca, pernah dengar dari Kementerian Perdagangan itu sekitar ada hampir 20 juta pemain kripto ini di Indonesia. Ini belum ada pelindungan hukumnya seperti apa ketika misalnya dia bermasalah, investasinya juga tidak hilang atau bagaimana, belum ada pelindungannya di Indonesia. Jadi betul-betul kayak gambling. Nah, ini mungkin jadi lahan banyak bagi pengacara-pengacara. Lebih mendalami terkait dengan dunia-dunia kripto atau dunia yang lebih berhubungan dengan teknologi informasi. Karena untuk lebih memahami itu harus kita pelajari juga bagaimana misalnya sistem itu dibangun dan bagaimana pergerakan dan plus minus-nya. Baik, Pak Dr. Laksanto yang beliau ini selain sebagai pengacara, juga sebagai dosen, Pak. di Universitas Syahid. Malah pernah menjadi dekan di Universitas Syahid di sekitar tahun kemarin di tahun 2018, Pak. 2008 ya. Jadi dekan sampai di 2016. Baik, Bapak-Ibu. Nanti sebelum dilanjutkan diskusi, kita kenal sumber kedua kita, Bapak-Ibu Dr. Endah di Wisu Kanton. Beliau sama dengan Pak Laksanto ini selain sebagai pengacara, beliau juga adalah dosen di Universitas Pancasila. Cuma menariknya ini, Ibu Endah, saya baca kemarin CV-nya, beliau ternyata multi-talent. Pernah kuliah di Fakultas Psikologi UI, kemudian ke Fakultas Sastra UI, baru ke Fakultas Hukum di Universitas Pancasila, kemudian di Magister Hukum di Universitas Indonesia, dan terakhir di S3 di Pajajaran, Bu Endah. Nah, ini sangat ini, karena dari Psikologi ke Sastra, baru ke Hukum. Nanti mengusai banyak hal. Ibu Endah juga ini salah satu penulis buku yang berkaitan dengan Cyber Law, judul bukunya Hukum Organisasi Negara dalam Persesai Cyber Law terkait data privasi dan digitalisasi. Karena memang data privasi ini sangat, ini ya, kalau di Indonesia, kalau informasi tadi ini, perlindungan data pribadi ini, perlindungan data pribadi malah belum disahkan sampai sekarang. Padahal ini sangat penting, karena Bapak-Ibu mungkin pernah kalau misalnya punya kartu kredit atau punya bank, begitu sudah mendaftar, kita akan dihubungi terus menurut. Biasanya menghubungi dari asuransi, dari mana berarti data kita bocor sebenarnya. Nah, ini perlindungan hubungannya seperti apa. Nah, baik, untuk membahas tema kita yang kedua ini, kami persilahkan Bu Dr. Endah Dwi Sobanton untuk memaparkan materinya, mungkin sekitar 15 menit, Bu, ya, sampai sebelum kita berdiskusi. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Yang saya hormati, Pak Nitya, yang saya hormati, Pak Kadis, Pak Narasumber, dan audiens teman-teman sekalian, baik dari akademisi, lawyer, dan mungkin ada unsur eksekutif, legislatif, dan bidang ilmu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Nah, saya diberi waktu 15 menit, jadi saya rakum sesingkat-singkatnya, ya, Pak. Jadi, saya perlu menayangkan PowerPoint, atau tidak, ini? Disilakan, silakan. Sudah dijadikan co-host, kayaknya. Sudah bisa share. Ini, sebentar, ya, Pak. Bisa terlihat, Pak? Bisa terlihat? Belum ini, Bu. Belum. Belum muncul, Bu. Sebentar, ya, Pak. Ya, sambil nunggu tayangannya. Saya diberi panitia judul Perlindungan Data Pribadi Perlindungan Data Pribadi dari Kejatan Cyber. Ada empat variabel yang saya bisa inventarisir di sini sebelum kita masuk ke batang tubuh. Karya sebuah karya ilmiah. Maka kita inventarisir dari judulnya dulu, Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan sendiri pasti terkait fungsi dan peran negara dalam memberikan perlindungan warga negaranya. Kemudian, Data Pribadi masuk ke ranah Privacy. Privacy adalah hak asasi manusia. kemudian kejahatan cyber. Kejahatan masuk ke ranah pidana dan cyber di ruang cyber dunia maya atau internet. Jadi, saya coba se-comprehensif tapi singkat-singkat. Jadi, ada empat yang saya akan inventarisir. Di sini, masalahnya terkait juga dalam kerangka teori. Sudah bisa dilihat tayangannya, Pak? Sudah? Belum. Belum. Saya sambil. Kalau perlindungan pasti terkait negara dan konstitusi. Negara punya kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dalam konteks HAM bahwa kewajiban untuk menghormati berarti negara harus menahan diri untuk tidak mengganggu. Membatasi intervensi the obligation to respect kemudian the obligation to protect kewajiban untuk melindungi individu dari pelanggaran HAM the obligation of to fulfill kewajiban sudah? Sudah bisa, Pak? Sudah. Sip, sip. Kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitai pemunuhan hak-hak dasar manusia. nah, privacy yang terbagi informasi pribadi dan data pribadi itu adalah bagian dari HAM. Hak yang paling fundamental dan otonom menjadi hak yang paling harus dilindungi oleh HAM. Berikut data pribadi kalau tadi kemudian disinggung. Kemudian itu yang menjadi concern kita bahwa privasi atau data pribadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi termasuk data pribadi akun bank NIK tadi sudah disinggung oleh Pak Adis ada NIK bocornya data pribadi peretasan itu hampir 80% dari data pribadi yang orang terkadang belum aware padahal itu bagian dari HAM yang menjadi kewajiban negara untuk dilindungi perlindungan data pribadi kalau kita lihat dari variable dari judulnya. Kemudian tidak lepas dari landasan filosofi landasan hukum dan baik internasional nasional dan regional landasan filosofi dari teori kontrak sosial bahwa tidak seluruhnya hak asasi fundamental yang ada di diri pribadi itu diserahkan pada negara jadi harus ada pembatasan tidak seluruhnya bisa dipublikasi maka tentunya setiap pemegang data baik itu bank bank itu tidak hanya pemegang dana nasabah tapi juga pemegang data nasabah nah itu harus terhubung dengan prinsip-prinsip yang ada secara internasional baik itu OECD EPEC maupun EU Uni Eropa begitu juga landasan internasionalnya nanti kita turun ke landasan internasional kemudian nasional kemudian regional tapi dalam konteks yang lebih besar adalah harus memenuhi prinsip-prinsip ada beberapa bank yang sudah menjalankan saya lihat ada prinsip pembatasan informasi persetujuan pemilik data nah tadi sudah disinggung oleh Mas Amrullah bahwa kita memang nggak ada sanksi atau nggak ada regulasi atau makanya ada kebocoran terus gimana ini karena belum ada komisi sebagai pemegang komisi privasi sebagai pemegang data yang diberi hak penuh oleh konstitusi nah sementara bank masih mengadopsi teori rahasia bank rahasia bank itu sendiri kan berkembang kemudian sekarang semua dari manual ke digital ke virtual tentunya ada regulasi perangkat hukum yang turut serta mengimbangi termasuk komisi termasuk prinsip-prinsip yang harus juga diturunkan dalam setiap regulasi tentunya prinsip ini diatur secara internasional dalam konteks HAM karena kaitannya dengan privacy ini mungkin sudah bisa dibaca tanggung tiga tanggung jawab yang dimiliki negara kemudian apa itu data pribadi bisa di lihat di dasar hukum PP baik undang-undang ITE PP maupun PP dan turunannya privacy sebagai human rights bahwa yang paling otonom dan fundamental bahwa privacy itu melekat harkat dan martabat setiap umat manusia tidak hanya data yang lepas kemudian dana juga lepas tapi juga reputation dan defamation ubiquitous dalam arti ketika informasi pribadi itu tercuri bisa jadi itu bisa jadi black campaign bagi misalnya untuk unsur di eksekutif yang mau nyalon misalnya nyalek nyalon nyalpres itu bisa jadi pintu masuknya perusakan privasi kalau kalau yang tadi lebih disinggung keuangan hacking di ranah keuangan itu lebih ke virus lebih ke teknis bahwa ada beberapa virus yang yang bisa dilekakan ada beberapa hal-hal teknis yang bisa dilekakan apakah itu robot spyware itu itu teknis tapi sebenarnya yang harus dicermati harus diturunkan adalah regulasi komisi komisi sebagai penopang adanya regulasi adalah enforcement perlu ada komisi jadi kalau regulasi aja nanti juga siapa yang siapa yang diberi hak oleh konstitusi sebagai pemegang data penyalur data itu juga masih harus dipikirkan lebih komprehensif kemudian masuk ke internasional landasan hukum internasional tadi landasan filosofi sudah bahwa tidak semua hak yang paling fundamental itu diserahkan semua ke publik kerana publik kemudian masuk ke landasan hukum ada internasional ada deklasi universal tentang HAM 1948 konvensi Eropa tentang HAM ini dasar-dasar hukum yang memang harus dicermati sampai kemudian landasan hukum nasional Indonesia sudah sebagai masyarakat hukum internasional sudah mengadopsi ini semua untuk dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan HAM baik itu ada di undang-undang HAM baik itu di ranah data pribadi maupun yang turunannya ini secara prinsipal ada pembatasan koleksi tujuan spesifikasi ini yang paling menurut saya harus diadop ketika kita bicara tentang data pribadi baik itu perumusan regulasi maupun misalnya dipakai oleh bank nah bank itu mengenal nasabah ada prinsip teori mengenal nasabah nah tapi bagaimana kita juga mengenal bank ada pelanggaran di dalamnya ketika ada skimming double card di duplikasi card yang di duplikasi kebetulan saya pernah ada kasus duplikasi dari internal jadi tiba-tiba nasabah hilang hilang dana sekitar 2M terus ditelusuri ternyata ada duplikasi ATM itu berarti ada proses skimming ada proses human error di dalamnya dan prinsip-prinsip internasional juga belum dipahami atau belum digunakan dengan baik ini dalam konteks internasional prinsipal yang harus memang diterapkan ketika kita memegang data bagaimana lalu lintas data itu dipergunakan apakah sudah pengetahuan sepertujuan dari pemilik data kalau dalam konteks perdata kita kenal azas fakta sun serfanda ketika kesepakatan itu bisa menjadi undang-undang bagi yang menyepakatinya apakah di sini ada kesepakatan antara pemberi data dan pengguna data sementara pemilik data kadang tidak mengetahui sama sekali mau data ini mau diapakan pengetahuan di negara-negara Asia terhadap privacy juga masih belum terlalu aware dibandingkan saya penelitian saya di Amerika dan Eropa itu sangat aware tentang privacy mungkin di Asia baru baru mulai jadi privacy itu belum dianggap data yang sangat penting padahal kebocoran dana dari kebocoran data kemudian banyak terita saya dapat data dari Pak Menteri Cahyokumolo 279 juta itu PPJS nah itu sangat perujian itu yang dicurikan seperti tadi Pak Kadis sampaikan NIC nomor telpon IDRES email IDRES nah itu yang tadi saya sampaikan bahwa dalam konteks internasional prinsipal internasional secara filosofis kita tidak kita punya hak untuk tidak mengakses yang tidak legal sah tidak sah dan tidak sah dan tidak legal kita bisa saja menolak untuk diakses ketika orang bertanya properti privacy data pribadi itu sebenarnya yang ada di prinsipal ini tapi ini belum tersosialisasi karena juga prinsip-prinsip ini belum diturunkan belum jadi undang-undang perlindungan data pribadinya dan belum ada sosialisasi mengenai prinsipal ini padahal itu yang sangat mendasari bahwa perlunya perlindungan data pribadi jadi ketika kita bicara perlindungan pasti di situ ada negara pasti ada konstitusi ketika kita bicara konstitusi negara dan konstitusi ketika kita bicara konstitusi pasti ada eksekutif dan legislatif menghasilkan produk hukum kebijakan regulasi untuk negara ini nah ada proses politik dan hukum di dalamnya kita-kita-kita sudah bicara konstitusi politik determinan atas hukum hukum determinan atas politik dan hukum dan politik punya determinan yang sama di situ ada proses melahirkan undang-undang itulah tadi ada pelindungan ada negara dan konstitusi di dalamnya kemudian masuk data data pribadi itu privacy itu ham kemudian kejahatan perlindungan dari kejahatan kejahatan pasti pidana kalau tadi sudah diulas Pak Laksanto narasumber sebelumnya adalah lawyering mendapat tantangan kemudian gimana ini beracaranya kalau masih di level perdata di rumah perdata mungkin masih bisa ada kesaksian ada pembuktian ada pemeriksaan alat bukti sebelum pendalaman saya lawyering saya lawyering di ranah perdata atau pendampingan lawyer lebih mudah ketika masih tidak pendalaman alat bukti di ranah pidana kalau pidana kita harus adus periksa fisik terkadang visum ataupun sidik jari atau apapun tapi kalau masih di ranah perdata mungkin kesaksian bisa virtual yang agak menyulitkan ketika kita sudah pindah ditarik dari kasus perdata kepidana kalau pidana ke perdata ya agak susah karena sudah kriminal apalagi kalau sudah cyber cyber itu pencurian pencurian sekarang tidak hanya uang itu fisik pencurian listrik bisa pencurian data pribadi yang paling sekarang paling membahayakan banyak hacker banyak peretasan banyak virus-virus yang spyware robot itu kan yang teknis-teknis yang memang ditempel di bisa di mesin ATM bisa di ketika kita menyalakan bluetooth misalnya atau wifi yang mudah saja pencurian itu terjadinya jadi ketika sudah pidana mungkin akan pemeriksaan alat buti ada lead ada dik dari penyelidikan naik ke penyidikan nah itu unsur polisi disitu ketika mereka bekerja sama dengan depcom info siapa ini terduganya terduga tersangkanya nah disitu kita harus periksa alat bukti daripada si handphone apa ada di dalamnya nah itu yang agak menyulitkan ketika harus tidak secara virtual tapi tapi bahwa bergeser digital lifestyle dari manual ke digital ya manual ke digital memang mau tidak mau akan juga ditarik ke ruang virtual termasuk arbitrase misalnya dari dari gedung pindah ke arbiter ya kan dari pengadilan kenapa ada arbitrase latar belakangnya adalah lebih singkat lebih murah itu kan tidak bertele-tele dalam proses hukum pendaftaran kemudian kesaksian para pihak hukum acaranya kan demikian terlalu lama terlalu mahal terlalu bertele-tele kemudian dari gedung fisik pindah ke arbitrase nah penuhan saya pindah lagi ke online dispute resolution nah itu yang tadi mungkin disinggung juga oleh Pak Laksanto Pak Narasumber sebelumnya bahwa akhirnya lawyering itu di ruang digital di ruang virtual nah termasuk online dispute resolution ketika ada permasalahan di dalamnya kenapa profesi-profesi yang lain belum ikuti seperti PPJB dan AJB misalnya notaris gak masalah kan ini virtual juga bisa sudah mulai workshop online kelas dan semua memang harus berpindah termasuk memang harus disiasati kejahatan-kejahatan yang akan timbul misalnya kejahatan cyber tentunya tapi memang sudah waktunya semua pindah ke ruang digital termasuk itu tadi lawyering online dispute resolution kecuali pendalaman alat bukti yang harus menghadirkan fisik dari mengambil visum harus ke unsur polisi harus karena ada unsur kejahatan di dalamnya tapi kalau masih ranah perdata saya rasa masih bisa kesaksian pembuktian itu para pihak apalagi kalau kemudian mediasi tidak menutup kemungkinan dari ranah perdata ditarik ke pidana misalnya dari hal perdata bisa saja ditemukan temuan-temuan misalnya pemalsuan surat pemalsuan surat itu biasanya bersamaan dengan tanda tangan palsu itu langsung pidana kemudian gratifikasi pasti suap suap gratifikasi korupsi pasti ke pidana memang ada ada yang langsung ke pidana reputasi nama baik pidana itu awalnya dari privasi reputation dan defamation fitnah itu dari privasi nah itu yang mau saya sampaikan kira-kira dari landasan filosofinya sudah landasan hukum internasional sudah nasionalnya sudah ada di undang-undang HAM dari beberapa filosof Roskopon juga menyatakan bahwa semua yang pribadi itu dignity milik diri pribadi yang tidak serta-merta diserahkan seluruhnya kepada negara kemudian ruang cyber nah cyber ini merupakan bentukan dari tangan-tangan tidak terlihat intervensi dari invisible hand nah itu tadi adanya si hacker adanya si robot adanya si spyware adanya si banyak virus-virus yang kemudian memang diciptakan tapi kita kan juga bisa mengantisipasi menyiasati baik dari sisi teknis teknologi informasi maupun regulasi maupun pembekalan terhadap lembaga-lembaga apakah itu departemen atau non-departemen termasuk bank perbankan itu sangat memegang data di level eksekutif mungkin juga ya kelurahan nik IKTP nah itu juga kan mungkin ada yang ada yang ada cyber ada kejahatan cyber di dalamnya apalagi ya pengadilan pengadilan juga menyimpan data sebenarnya menyimpan data klien pengguka-terguka tersimpan semua di situ sebaiknya kan tidak juga di upload tapi mungkin digital lifestyle atau panggung lifestyle saya nggak tahu ya kadang-kadang kita kadang-kadang saya melihat wartawan wawancara sama ketua pengadilannya misalnya atau siapa institusinya apakah kasus ini sudah masuk Pak dia cerita atau semua nah itu juga reputation itu juga defamation itu juga perlindungan privasi jadi harusnya memang harus ada aturan yang melindungi data pribadi dan informasi pribadi privacy ini jadi saya rasa itu yang harus disosialisasikan juga bagaimana kita aware terhadap informasi diri pribadi sendiri yang termasuk ranah privacy atau misalnya saya melihat beberapa kasus ambil saja deh korupsi kalau Lawrence Friedman unsur hukum struktur kultur substansi bukan sistem ketika ada kejahatan yang karena sistem dalam arti gini misalnya kita mengurai kejahatan pidana misalnya mengurai tindak pidana kalau belum diputus pengadilan yang berhak memutus pengadilan yang berhak memutus sebuah keputusan ada diudikatif bukan di publik bukan judging di publik jadi kemudian ini ditayangkan menerima suap ternyata tidak menerima suap lalu apa pemulihannya ternama baik si orang ini bagaimana atau rame-rame di shoot oh ini diduga patut diduga boleh saja patut diduga tapi kan ada asas praduga tidak bersalah nah gimana itu kalau belum belum terbukti bersalah kemudian sudah di publikasikan saya si ini A, B, C menerima dana sekian suap berteman dengan gratifikasi reputation berteman dengan defamation pencemaran nama baik itu semua pidana juga apakah ada pemulihan apakah ada gugat balik kalau saya lawyernya saya gugat balik terus pembuktiannya dimana kalau belum saja masuk ke pengadilan sudah di sudah di preteli privasinya dalam arti dignitinya sudah di preteli di ruang publik itu judging itu defamation ubiquitas defamation yang sudah kemana-mana itu itulah privacy tidak saja ternyata hanya intervensi dari si hacker misalnya dari invisible hand tapi juga dari real hand mungkin yang mau mengupload mencari berita kemudian di pretelin dignity setiap orang itulah perlindungan data privasi informasi privati yang disampaikan oleh filosof di ruang cyber dalam teori kontrak sosial bahwa tidak semuanya bisa diserahkan kita punya data atas pengetahuan dan sebagian kita tidak data itu lepas misalnya oh Bu Enda sebagai dosen nerima ini nerima honor dari Pak Panitia misalnya itu kan sudah defamation sudah terupload yang gimana ada jejak digitalnya pemulihannya bagaimana nah itu makanya harus memang ada komisi privasi yang sebagai penopang regulasi yang kemudian dia sebagai penyimpan data penyalur data lalu lintas data itu dia yang pegang jadi enggak liar data tersebut nanti dignitinya juga kena datanya kena dananya jebol enggak tahu kemudian solusi hukumnya apa itu itu dari saya sebagai akademisi yang yang melakukan penelitian diru di konten privasi nah ini spyware ini teknis teknis saja bisa kok di apa ya di siasati ini bisa kok ini kan hal teknis tapi kan yang terpenting adalah fisiologinya dapat dulu regulasinya dapat dulu prinsipnya dapat dulu itu yang harus dipahami secara utuh kalau hanya road kit spamming phishing itu easy itu virus yang bisa kita kita punya hacker hacker tidak selalu black hacker tapi juga ada white hacker tentunya seperti defacing tiba-tiba misalnya layar saya hitam semua oh berarti ada ada yang ini ada yang masuk berarti ada crimes di situ itu kan mudah kita mendeteknya mudah kalau ada bots ada road kit itu hanya sedikit dari yang paling penting kan prinsipnya filosofinya kemudian turun ke regulasi apakah kita mengadopsi itu atau tidak sistem keamanan tadi yang disampaikan Pak Kadis saya catat sistem keamanan itu tadi sistem keamanan tentunya juga ya memang harus disosialisasi betapa pentingnya carding phishing personal identification number itu mudah karena pada pada perkembangannya tidak hanya ekonomi menjadi kekuatan power tapi memang ada soft power di situ yaitu di ruang cyber military power dianggap sorry ekonomi power itu sebagai tradisi Marxis menempatkan ekonomi sebagai struktur dasar kekuasaan kemudian oh bukan ada military power tapi sekarang sepertinya ada cyber power soft power yang lebih lebih arus deras di ruang cyber kekuatan cyber lebih 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 mengancang buat saya terhadap baik data pribadi maupun data negara arsip kenegaraan karena negara juga menjadi subyek hukum publik subyek hukum privat kan diri pribadi kemudian subyek hukum publik selain negara punya peran dan fungsi melindungi warga negaranya dia juga harus dilindungi data dan kearsipan rahasia negaranya nah itulah privacy privacy sebuah negara privacy terhadap arsip negara mungkin itu dari saya secara teoritis mungkin sudah saya sampaikan ruang dan waktu saya kembali serahkan ke panitia Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat sore terima kasih Bu Dr. Renda ini menarik sekali sebenarnya Bu ini kayaknya udah cukup kalau cuma dua jam mungkin lain kali bisa berdiskusi lebih ini menarik terkait data pribadi siap ya karena memang bagian dari data pribadi adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi saya juga merasa risih juga begitu gini ketika ada teman saya misalnya contoh aja yang pinjol yang kebetulan menyimpan kontak saya dia pinjol saya ikut di terol artinya dia pasti mencuri data itu dan itu tidak ada penyelesaiannya maksudnya tidak ada hukuman atau apa terkait dengan persoalan itu ini saya baca-baca karena saya belum pernah ke negara-negara Europa kalau di sana orang sangat konsen terhadap data pribadi karena itu persoalan hak asasi ini memang yang masih kita luput di Indonesia dan undang-undangnya pun malah sampai saat ini belum pisahkan terkait keuntungan data pribadi dengan menarik idenya terkait perlu ada komisi suatu komisi yang memang harus untuk data ini karena ini sangat disalahgunakan apalagi di dunia yang semakin terhubung dengan cepat malah sekarang lebih aneh lagi sudah mulai bisa beli tanah virtual ini kan berarti ke depan ini kita akan semungkinan terhubung secara virtual kita sebagai orang berkira di bagian hukum mungkin harus bisa beradaptasi dengan itu termasuk dengan persoalan-persoalan hukumnya karena ya sesuai adagiumnya hukumnya selalu tertati-tati mengajar fakta tapi saya kira kita jangan sampai tertati-tati juga harus bisa menyikapi perkembangan zaman nah ini termasuk ini sebenarnya ada kasus-kasus korupsi yang sering kita dengar itu kan kemudian orang belum disangka belum di ini malah masih diperiksa itu malah sudah diungkit siapa selingkuhannya siapa ininya itu kan sebenarnya bukan bukan rana selingkuhannya atau simpanannya itu kan biar untuk menjatuhkan dulu opini publik itu sebenarnya sah-sah saja karena ini kejahatan tapi sebagai pelindungan privasi saya kira itu tidak bisa karena tidak ada hubungannya dengan kasusnya harusnya ketika kasus itu hubungannya saja kecuali kalau uangnya mengalir ke situ ya bisa saja tapi kalau punya persoalan mengungkit pribadinya orang itu kan itu menghancurkan dulu reputasinya kemudian untuk masih ini saya kira ini kejahatan juga ya itu pidana juga itu ada di KUHP kan itu fitnah akhirnya bercamaran sama baik lalu siapa gimana memulihkannya kalau sudah dipretelin gitu kan koruptornya juga belum tentu belum tentu korupsi kan apakah sistem apakah human error apakah sistemnya error kita gak tahu kan kalau hukum juga harusnya sampai pada pembuktian kesaksian pembuktian pendalaman alat bukti penyelidikan penyidikan nah ini belum apa-apa loh tapi sudah malah baru diundang sebagai saksi ini sudah makanya dihabisi nah ini kejam saksi itu belum tentu naik kejadi tersangka loh negara kita juga kejam cara menegak kejam baik Bu Enda Pak Laksanto ada beberapa pertanyaan di chat mungkin karena waktu gak terlalu banyak sudah jam 3 mungkin jam 4 di Bali mungkin saya bacakan mungkin beberapa bisa dijawab singkat ini ada dari adik Rizky nah ini apakah menjadi pengacara cyber harus juga mempunyai sertifikat keahlian seperti forensis IT security dan lain-lain nah ini mungkin sekaligus nanti ditanya apakah menjadi pengacara cyber harus ada sertifikatnya juga kalau misalnya kayak orang menjadi pengacara kepailita kan harus menjadi kurator dulu orang mau notaris harus sekolah dulu mau jadi pengacara ya harus PKPA dan ujian dulu nah ini apakah menjadi pengacara kepailitan apakah harus ada sekolahnya lagi dulu untuk dapatkan sertifikat atau seperti apa nah yang yang kedua ini rekomendasi bagaimana merekomendasi terhadap penguatan advokat dalam penegakan dan pelindungan hukum cyber jadi pertanyaan bagaimana pendapat hukum para narasumber guna memberikan rekomendasi terhadap penguatan advokat pengacara dalam penegakan dan pelindungan hukum cyber karena memang kalau silap yang mana itu Pak yang dari yang mana itu Pak Haji ada Haji dari KWA nah ini memang kewenangan dan kekuasaan apapun selain memang ini juga karena pengacara dengan penegakan hukum lainnya ini tidak imbang sebenarnya saya selalu kalau diskusi dengan teman-teman lawyer kita pengacara ini tidak imban dengan penyidik kita tidak punya kewenangan apa-apa kalau untuk misalnya mencari bukti buat klien kita juga harusnya akan berimbang antara penyidik karena sama-sama pembela kalau jaksakan pengacara negara kalau itu pengacara tuasta jadi harusnya kewenangan itu berimbang nah ini pertanyaannya mungkin dari pengantar pertanyaannya tadi ya pertanyaannya bagaimana rekomendasi terhadap penguatan advokat atau pengacara dalam menerakan dan perlindungan hukum bukan cuma persoalan cyber tapi dalam perlindungan hukum terhadap semua kasus-kasus yang ditangani nah ini dari Muhammad Rizal bagaimana pendapatnya terkait marketplace atau pelaku bisnis yang menggunakan big data yang bersumber dari data konsumennya nah ini dan dengan rancangan undang-undang pelindungan dari perlindungan akan menguruti pelindungan konsumen nah ini lancangannya ini mungkin rancangan pelindungan undang-undang pelindungan pribadi apakah sudah mengakumuli pelindungan konsumen nah ini dari Pak oh ini yang sudah dijawab Pak Lasanto sebagian mungkin satu-satu dulu ya dijawabnya ya oh iya satu-satu saya jawab dari siapa tadi Rizal lawyer cyber tadi ada tuh lawyer cyber tuh pakai izin gak gitu ya yang mana itu dulu ya mana si Pak Rizal ini nah kalau di ruang cyber nanti juga nanti ditambahkan Pak Lasanto tapi setahu saya karena masih beracara kalau lawyer itu harus PKPA dulu kan ujian nah kemudian dia punya sim lah gitu kira-kira punya sim untuk beracara di pengadilan baik itu MK maupun pengadilan-pengadilan umum perdata pidana itu tapi kalau di ruang cyber mungkin kalau sifatnya apa itu namanya court in room court kayak pengadilan pasti dia harus tunjukin itu si simnya itu kecuali kalau dia lawyering di luar pengadilan kayak misalnya saya lawyering di luar pengadilan enggak ke room court misalnya saya waktu itu saya menuhi pihak yang lain misalnya pidak bank misalnya nah itu enggak enggak perlu tapi kalau ketika kita sudah masuk ke ruang litigasi terutama pasti dia harus show the sim itu surat izin sertifikat lawyer itu dari PKPA kemudian dia ujian untuk jadi lawyer nah kemudian dia syaratnya kalau tidak salah dua tahun dulu magang kemudian dia bisa jadi lawyer seperti dokter nah itu saya rasa kalau di room court dia harus tetap harus tunjukkan itu termasuk apakah ini yang dia masuk pertanyaan ke situ apa enggak ya meskipun dia di ruang cyber karena sekarang kan e-court juga berdatas juga di ruang cyber juga kecuali pidana itu tadi yang saya singgung ketika sudah pembutuh pidana ada ruang khusus maksudnya tidak bisa di virtual secara fisik kita harus periksa alat buktinya tapi kalau masih berdata bisa kok toh sekarang juga keputusannya digital ada di buku saya mengenai the seeking digital ada nah jadi kalau dari saya jawabannya itu harus tetap ketika dia formil menjadi lawyer mendampingi klien dia harus show sertifikat itu dari peradi atau dari KAI nanti ditambahkan Pak Laks yang masih aktif jadi lawyer lalu apalagi Pak yang lain agak bingung kedua ini coba difokuskan mana ini ke yang buat Bu Aji dari KWA dan Rekan itu foksi pengacara dalam konsumen hukum untuk melindungi pentingan klien sangat komplek apanya yang komplek kan harus di preteli dulu perdata atau pidana tun atau MK ini mungkin harus disisir dulu diinventarisir dulu masalahnya dari klien tersebut kepentingannya kebutuhannya apa kliennya pendampingan di luar pengadilan mediasi macam-macam karena lawyer gak harus litigasi gak harus beracara ke dalam saya lebih senang kliennya selesai di luar pengadilan jadi gak lama kasihan lama mahal bayar pengacara juga mahal jadi ini kalau kompleks disisir dulu masalahnya inventarisir dulu masalahnya kebutuhannya prioritasnya apa perdata pidana kalau pakara cyber apa yang apa pencurian dana atau pencurian data atau itu tadi apa namanya reputation misalnya berarti masuknya pidana dong fitnah pencemaran apa baik kalau dari saya itu apalagi argumentasi hukum yang menurutkan pacar sering berdebat penguatan pasal kalau jadi lawyer penguatan pasal penguatan analisis ada lawyer itu harus kuat daya analisisnya kekuasaan kewenangan tidak melihat kewenangan dan keukasan apapun selain hanya enggak dia punya semuanya argumentasi hukum itu penguatan berdebat dengan rekan pendidikan lain pertanyaan saya bagaimana pendapat hukum para rekomendasi tentang penguatan penegakan hukum pelindungan hukum cyber penguatan ilmu pengetahuan analisis penguatan pasal itu penting jadi enggak dihafal tapi di analisis pasal per pasal oh ini masuknya hukum administrasi kepetun oh ini masuknya perdata oh ini masuknya pidana itu analisis lawyer itu harus kuat jadi ini masuknya pasal ini juntuh pasal ini di babat aja semua pasal kalau bisa sih semua pasal dikenain kalau udah kena pidananya itu kalau dari saya penguatannya sebagai argumentasi mungkin ditambahkan masih ada satu bu sebelum ke Pak Laksan dari Muhammad Wizzal itu bisa dijadikan pegangan untuk pendampingan klien ketika belum disahkan si undang-undang data pribadi undang-undang ham dan KUHP pun sebenarnya bisa dijadikan landasan untuk gugat gugat ketika ada cyber crimes di dalamnya terindikasi cyber crimes bisa aja kadang teralang dengan sulitnya pembuktian dalam peradilan perdata perdata buat saya lebih mudah pembuktiannya karena dia tidak tidak ada lead dandiknya itu gak ada penyelidikan penyelidikan gak ada dia lebih cepat kalau perdata itu putusan pengadilnya lebih cepat buat saya maksudnya kalau pidana terkadang gak bisa diputus kalau udah masuk pidana wah ini udah running gak bisa dipotong di tengah-tengah ada beberapa kasus yang kita gak bisa tiba-tiba kita cabut aduan gak jadi deh gitu kan gak bisa udah running udah pembuktian udah melibatkan penyelidik tapi kalau si perdata saya rasa lebih lebih cepat lebih simple dan pembuktiannya bisa virtual kesaksian pembuktian paling pembuktiannya surat alat-alat buktinya gak terlalu kejahatan kan itu gak terlalu fisik yang harus dianalisis jadi saya rasa apalagi nih kebocoran karena hal tersebut apalagi nih Pak sekiranya cukup kalau dari saya cukup izin Pak Dr. Laksanto ini ada yang terakhir ini khusus ke Pak Laksanto ini saya lihat Pak baik saya cukup ringkas saja tadi ada beberapa pertanyaan yang pertama mengenai apakah perlu apa namanya sertifikasi atau perlu lisen nah ini peluang Mas Mas Lulu nih untuk membuat sertifikasi apa namanya sama teman-teman ini peluang jadi setuju tuh marketplace itu makanya betul kan Mbak Indah jadi nanti berkoalisi lah untuk membuat lisen itu supaya tersertifikasi yang akan beracara untuk apa masalah-masalah IT dan kemudian menyelesaikan itu permasalahan cybercrime atau apa beberapa permasalahan itu bisa melihat apa namanya bisa ini peluang ini sebetulnya yang pertama yang kedua tadi ada beberapa pertanyaan mengenai supaya apa tidak tersesat mengenai digital dan cyberlo sudah saya jawab di question and answer tadi bisa dibaca secara bersama-sama kemudian yang ketiga ada beberapa masalah silahkan saudara-saudara mendownload buku saya itu saya persembahkan untuk teman-teman tidak lebih dari satu pak rokok di samsu jadi harganya kalau Anda merokok luangkan waktu tidak merokok satu pak bisa mendownload buku itu tapi memberikan kecerdasan untuk teman-teman jadi kalau saya mahasiswa saya kamu gak usah merokok dulu beli bukunya cukup murah masukkan ke tab gitu kan kalau mau lulus kalau mau lulus saya gitu saja dari saya mas harus belajar kalau mau lulus saya support untuk semuanya teman-teman yang sudah mengikuti acara ini baik Mbak Indah selamat perliburan per piknik terima kasih Pak Laks terima kasih Pak Laks terima kasih izin Bu Indah ini ya Pak bukunya bisa ada di Gramedia atau di ini buku yang ini ada di Pak Asek Pak silahkan di daftar dan harus mendaftar jadi ada dua buku hari ini pengacara pengacara cyber dan besiking digitalisasi ini data privasi jadi ada dua ada dua buku hari ini baik terima kasih banyak Bu Enda dan Pak Laksanto saya kira-kira kita gak buka lagi sesi pertanyaannya karena sudah setengah empat mungkin Bu Enda mau ngajar lagi di jam ini ada materi lagi di jam lima dan Pak Laksanto juga masih ada kegiatan sebenarnya sudah lewat izin nih Mas Ahmad Amrullah teman-teman semuanya semangat kami ucapkan terima kasih banyak Pak Laks terima kasih Pak Laks terima kasih Bu Enda sudah support anak-anak ya teman-teman ya sudah menemani kita berdiskusi bergantungnya secara elastis Bu Pak mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut secara gratisnya itu yang sama-sama terkait cyber ini memang menarik karena masih baru dan hukum kita belum terlalu banyak membahas terkait ini terkait dengan cyber crime ini kan belum terbanyak untuk diakomodit di dalam peraturan-peraturan hukum itu jadi mungkin untuk ruang diskusinya jauh lebih masih banyak untuk didiskusikan siap siap ya luas sekali ada e-banking belum tuh saya belum nyentuh nyentuh e-banking tadi masih di ruang teori terangkat teori kemarin kan misalnya kayak nguruskan data kita di bank ketika kita mendaftar di bank misalnya di rekening gak lama kemudian asuransi apa semua bisa dapet data dari mana ini kan sedarakan data cuma untuk ini bukan untuk asuransi bukan untuk yang lain-lain nah itu juga tuh itu juga direct marketing mas itu di Hong Kong saya penelitian kekomisi privasinya itu memang banyak sekali tuh di di Asia di Amerika juga dari marketing jadi tiba-tiba halo pak ini saya ini 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 atau SMS itu sangat ilegal itu kenapa tiba-tiba dapat data dapat nomor handphone nah itu tuh nanti kita diskusi lagi direct marketing karena sampai sini belum ada selet yang gugat maksudnya ini kan bisa bisa kita coba untuk supaya itu berhenti karena banyak orang di lujian kasihan kalau ini banyak orang yang dirugikan begitu kita iakan maka langsung terpotong uang saya pernah sekali begitu terpotong bulanan untuk asuransi itu padahal ini udah siapa yang menyetujui yang menyetujui iya 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 baik bu iya iya itu betul sudah memberikan waktu yang banyak untuk berdiskusi terima kasih banyak saya kembalikan ke Mas Asep sama-sama terima kasih Pak moderator baik terima kasih Pak Ula Bu Enda terima kasih Bu Enda Mas Asep sama-sama terima kasih sama-sama ya sama-sama Pak Laks meluncur Pak Laks meluncur merapat ke kampus iya iya sebentar Bu Enda setelah closing statement dari Pak Laks baik jadi memang diskusi ini selain kita berbagi ilmu Bu ini kan silaturahmi juga ya jadi karena diskusi ini akhirnya kan saya bisa kenal dengan Bu Enda dan teman-teman lain yang berkontribusi dengan diskusi dan Pak Adis iya nanti di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi di diskusi berikutnya atau di warung kopi ya kita belum tahu oke mudah-mudahan kita nanti kita nanti dalam keadaan sehat walafiat dari pandemi COVID ini Omikron ya lalu ke Pak Luluh juga saya mengucapkan terima kasih dari Hello jadi Hello ini sangat membantu kita untuk belajar hukum kalau dulu kita harus kuliah biar mahal di Hello kita cukup apa namanya ada webinar gratis ada juga webinar-webinar yang berbayar tapi terjangkau ya bagi kita yang punya passion untuk belajar hukum mungkin bisa dikunjungi website-nya Hello juga ada Pak Supriyadi ini perwokilan dari Tadulako saya mengucapkan terima kasih karena sudah dua kali bekerja sama dalam diskusi akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini Pak Ula sekali lagi terima kasih Bu Enda terima kasih Pak Asep siap 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 terima kasih Pak Asep Pak Amrullah Pak Lulu dan semua rekan-rekan Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam baik baik buat Bapak Ibu yang apa Hello menyediakan sertifikat di diskusi terima kasih terima kasih